Halo Prasukwania, balik lagi bareng sama gue Abdan Alkhairat. Kalau kemarin Bang Bewok udah nge-review dan unboxing Realme Buds Air, TWS yang satu ini nih, sekarang biar makin afdol kita akan ngebandingin kualitasnya antara produk dari Realme dan juga produk dari Apple, yaitu Airpods generasi kedua. Apakah lebih worth it lo mengeluarkan uang lebih dari 2 juta rupiah untuk beli ini? Atau justru TWS yang harganya gak sampai 1 juta rupiah ini, bagus buat dibeli juga. Biar gak penasaran, langsung kita bikin perbandingan antara Realme Buds Air bersama dengan Apple Airpods generasi kedua. Let's go! Tapi sedikit tips nih buat Prasukwania. Kalau misalnya pengen beli TWS, paling gak ada 5 poin yang mesti lo bandingin. Yang pertama itu adalah desainnya, konektivitasnya, kontrol dan juga fitur-fiturnya. Kualitas suaranya dan yang paling penting adalah harganya. Tapi sebelum kita membandingkan satu persatu dari poin tersebut, kita bakal ngasih tauin dulu kira-kira di atas kertas gimana sih perbandingan antara produk Realme yang satu ini dan juga produk Apple yang satu ini. Check it out! Oke, yang pertama kita akan membahas soal perbandingan antara desain dari kedua produk ini. Realme Buds Air dan juga Airpods dari Apple generasi kedua. Yang pertama mungkin bisa kita lihat dari tingkat ketebalannya ya. Untuk Realme mungkin agak lebih sedikit bongsor bentuknya dan Apple agak sedikit ramping. Ya, kita gak bisa mengungkiri sih. Memang kan Apple adalah pencetus dari teknologi seperti ini. Memang sebagai pencetus, Apple bener-bener memperhatikan desainnya ya. Secara kan Apple emang bikin produk-produknya sebisa mungkin. Gak cuma sekedar fungsional tapi juga desainnya mantep gitu kan. Tapi jangan salah nih, ada beberapa hal yang justru dimilikin sama Realme dari Buds Airnya ini yang justru kenapa gak ada di Apple cuy. Kayak misalnya sesimpel tombol dari charging case bawaannya. Kalau misalnya Realme, ini gue suka banget sih asli. Dia itu persis banget di bagian depan cuy. Jadi kalau misalnya lo pengen ngecas, lo pengen ngonekin device ini ke gadget lo, lo bisa langsung pencet dan displaynya juga langsung kelihatan di sini. Sedangkan kalau Apple, emang sih secara lampu juga dia lebih bagus sebenarnya kualitasnya. Tapi yang bikin agak PR adalah tombolnya di belakang, men. Bisa sih paket lunjuk tapi agak ya cukup mengganggu lah. Kalau tadi kita ngebahas soal case-nya, sekarang kita bakal lebih detail ngebahas secara spesifik tentang Buds-nya. Seperti charging case-nya, memang Buds Air dari Realme cenderung lebih besar ya ukurannya ya. Sedangkan dari Apple, ini Airpods generasi kedua, dia lebih ramping gitu. Dan ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting cuy, kalau kita ngomongin soal desainnya, yaitu tingkat kenyamanan saat lo menggunakan. Ini kalau menurut gue pribadi ya, mungkin Apple memang bener-bener pengen bikin produknya elegan. Makanya dibikin ramping banget cuy. Tapi justru desain kayak gini cukup menyusahkan untuk orang-orang dengan telinga besar kayak gue sih. Nih, sesimpel misalnya kita pakai ya kan. Wuh, akhirnya pengen luar-luar, gitu. Toto nabrak sama orang, wuh, ya jatuh. Kan gak asik jadinya, gara-gara terlalu kecilnya gak sih? Coba kalau kita bandingin sama Buds Air dari Realme. Ini sama ya, yang bagian kanan. Tapi dia itu secara desain memang lebih besar cuy. Tuh. Nih, bandingin nih. Ini punya Apple, ini punya Realme. Ukurannya lebih besar dan bentuknya juga lebih beda ya. Coba kita peragain dengan skenario yang sama. Kan gue sporty banget nih, 2020 pengen love yourself ceritanya. Pengen olahraga rutin ya kan? Gue pakai nih di telinga kanan. Beuh, pakai Realme, Buds Air, lari, semangat. Eh, nabrak orang, wuh, wuh, gak jatuh cuy. Keren gak sih? Beda banget sama AirPods. Ayo dong Apple, perbaikin kualitas desainnya. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau Apple, kita tahu sendiri. Pasti produk-produknya, terutama untuk TWS-nya seperti ini ya. Dia tuh cuma ada warna putih doang cuy. Sedangkan Realme dari Buds Air-nya warnanya macem-macem. Ada warna hitam, warna kuning, dan juga warna putih. Sekali kita lagi bandingin sama yang punya Apple ini. Lanjut, yang kedua kita ngebahas soal konektivitas. Gak bisa dipungkirin sih cuy. Kalau misalnya produk Apple itu ekosistemnya udah bagus banget. Sesimpel kalau misalnya lo ngedeketin produknya. Kayak misalnya nih, AirPods dengan iPhone. Itu kayak langsung bisa dibaca cuy. Tuh kan? Tapi yang bikin gue ngerasa agak janggal nih terkait sama konektivitas. Ini sesimpel, gue kan sebelumnya udah nge-pairing device Realme Buds Air ini ke handphone gue. Pas gue lagi pake AirPods nih. Dan gue ngebuka device Realme yang satu ini nih, Buds Air di atas handphone gue. Entah kenapa tau-tau suara langsung pindah ke sini, men. Nih, kalau gak percaya kita buktiin yuk. Gue hidupin Bluetooth-nya. Realme duluan cuy. Yang konekt baru AirPods. Padahal ini dua-duanya produk Apple loh. Ini lagunya udah gue play ya. Ini AirPods. Gue taruh di mic. Gak ada suara. Sedangkan kalau misalnya Buds Air dari Realme nih. Tuh, malah kebaca cuy. Jadi kayak gue gak ngerti. Kenapa Apple? Apple kenapa? What's wrong with you, man? Dan sekarang kita ngebandingin ke poin yang ketiga, yaitu kontrol dan fitur. Dari segi fitur sih gue akuin, dua-duanya juga punya keunggulan masing-masing ya. Kayak sesimpel, mereka berdua itu juga mendukung yang namanya wireless charging. Kayak gini nih. Ini untuk AirPods. Bisa wireless charging. Begitupun juga Buds Air dari Realme. Kece ya? Karena memang sama-sama produk Apple ya. Jadi lo bisa langsung mengkostumisasi kira-kira fungsinya mau kayak gimana nih. Antara sebelah kiri AirPods. Dan juga sebelah kanannya nih. Antara mungkin lo pilih buat Siri. Atau Play and Post. Atau next track. Atau mungkin previous track. Atau mungkin gak lo pake sama sekali juga bisa gitu. Tapi sayangnya fitur canggih kayak gini cuma berlaku sama produk Apple aja cuy. Walaupun sebenarnya AirPods itu bisa juga dikonekin ke Android phone ya. Tapi sayangnya fitur-fitur kustomisasi kayak tadi tuh gak bisa dilakuin di sini, man. Nih udah kita konek ya. Tapi gak bisa dikustomisasi kayak tadi cuy. Gak bisa dipilih kira-kira fungsi untuk Buds yang kiri, yang kanan kayak gimana gitu kan. Beda banget sama iPhone yang tadi gue pake. Dan ini yang bikin produk dari Realme yang satu ini jadi makin menarik nih price book money-nya. Jadi gak perlu pake kustomisasi segala. Dia juga udah punya fungsi kontrol yang keren loh. Dan ini bisa dipake sama berbagai macam handphone cuy. Termasuk handphone Android ataupun handphone Apple sekalipun. Sesimpel, lo bisa nge-play lagu dengan cara dua kali ketukan nih. Dengan dua kali ketukan pun juga lo bisa nge-post nih. Dan yang biasanya suka ngerasa bosen sama lagu-lagu yang didengerin. Cuma dengan tiga kali ketukan cuy. Satu, dua, tiga. Lo bisa nganti lagu. Cakep banget gak sih? Nah, yang fungsi kerennya lagi nih. Lo juga bisa mengaktifkan Google Assistant ataupun mungkin Siri di iPhone. Cuma dengan cara nge-hold doang nih. Hai Siri. Kapan aku punya pacar? Yah, gak dijawab. Dan yang bikin produk ini jadi makin brilliant nih price book money ya. Mungkin Apple bener-bener ngebikin produknya elegan, berkelas gitu ya. Sedangkan ada beberapa hal yang gak diperhatiin gitu. Dan ini sangat amat penting buat lo yang mungkin suka main game. Karena Buds Air dari Realme, dia juga punya fitur gaming mode untuk suara gitu cuy. Lo bisa tinggal tahan dua Buds ini kanan-kiri secara langsung. Dan tau-tau lo akan mendengarkan suara mobil yang di starter. Itu tandanya berarti game mode-nya udah mulai cuy. Dan dengan fitur game mode ini, gue suka banget sih asli. Kayak sesimpel ada suara air lagi ngalir, ada suara orang lagi jalan. Itu bener-bener detail banget gitu kualitasnya. Dan lo juga bisa matiin game mode ini dengan cara sama nih. Tinggal di hold aja kanan-kiri barengan. Dan lo akan mendengarkan suara piano lagi dimainin sama orang gitu disini. Keren, men. Keren, men. Realme keren banget asli. Sekarang kita masuk ke poin keempat yaitu kualitas suara. Emang gak bisa dipungkirin kalau misalnya AirPods dari Apple ya. Apalagi ini generasi kedua. Kualitas suara emang bagus banget, men. Kalau dibandingin sama Buds Air dari Realme, mungkin yang gue rasakan adalah kualitas suaranya tuh lebih mendorong ke treble-nya gitu. Tapi kembali lagi kenapa akhirnya Apple itu kualitas suaranya emang bagus banget, itu balik ke harganya sih. Kalau lo ngeliat di internet, AirPods generasi kedua dari Apple itu harganya tuh pasti lebih dari 2 juta. Kalau dibandingin sama Realme yang baru rilis di tanggal 15 Januari 2020 kemarin, ini jauh banget, men. Harganya tuh gak sampai 1 juta rupiah. Untuk kesimpulan, jujur aja gue sebagai Apple fanboy ya. Gue pake produk Apple, gue sempet kepincut pengen beli AirPods. Cuman harganya mahal banget, wey. Untungnya sih Realme akhirnya ngeluarin ini ya. Dan jujur aja, kayaknya kalau gue pribadi nih, daripada beli ini, daripada beli AirPods, mendingan beli Buds Air dari Realme gak sih? Tapi gue gak tau, kira-kira kalau pendapat lo gimana pressbook maninya? Coba dong. Lo lebih milih AirPods dari Apple, atau mungkin Buds Air dari Realme? Coba share di kolom komentar ya. Yang jelas, ke depannya masih banyak berbagai macam video-video seru yang bakal kita upload di channel YouTube kita. So make sure buat like, comment, share dan juga subscribe channel untuk pressbook, pressbook otomotif, dan juga pressbook beauty. Up and signing out, thanks for watching, Be a Smart Buyer. Bye-bye.